Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjili 17 Harap Pangcu tidak khawatir, kata Ang Bin Moko, saya dapat memastikan bahwa tanpa mencari mereka pun, Pangcu akan dapat berhadapan dengan mereka. Menurut cerita Sutepe Bin Moko tadi, dia telah membunuh ayah pemuda itu. Maka, besar sekali kemungkinan mereka bertiga akan datang ke sini untuk mencari Sutepe Bin Moko. Sutepe Bin Moko tewas dan tentu mereka akan dapat melihat baju dalam Hek Bin Moko yang bergambar bunga teratai sehingga mereka akan dapat mengetahui bahwa Sutepe Bin Moko adalah seorang dari Bukit Lian Kau. Maka, tentu mereka akan mengejar ke sini Bagus Seru Kam Ki. Biarkan mereka datang, akan kubinasakan mereka bertiga akan tetapi, Pangcu, kata Per Bin Moko, gadis pendekar itu. Ia cantik jelita seperti bida dari si muka putih ini sudah tahu akan kesukaan ketua baru itu karena setelah menjadi ketua di situ, tiada hentinya Kam Ki mengumbar nafsunya dengan wanita-wanita cantik. Dia mendapatkan mereka dengan bujukan maupun dengan paksaan, dan setelah 1-2 bulan dia menjadi bosan lalu wanita itu diusirnya dan dia mencari penggantinya. Maka, mengetahui akan kesukaan ketuanya ini, Tek Bin Moko menceritakan tentang kecantikan Leng BWEHWA. Wajah Kam Ki berseri. Begitukah? Bagus, kalau begitu, setelah mereka bertiga muncul, biarlah aku sendiri yang akan menghadapi gadis itu dan menangkapnya. Hahaha mulai hari itu, Kam Ki memerintahkan para anggautanya untuk siap siaga dan penjagaan dilakukan secara ketat siang malam agar segera dapat diketahui kalau tiga orang musuh itu datang. Ang Bin Moko dan Pek Bin Moko yang memimpin para anggauta itu. Kam Ki sendiri santai saja karena kesombongannya membuat dia meremahkan siapa saja dan memandang rendah tiga orang yang berani memusuhi Pek Lian Kau dan telah membunuh seorang pemberantunya, yaitu Hek Bin Moko. Pek Hwe Asyan Li merasa sakit hati sekali terhadap Tio Kam Ki. Sekali ini baru Pek Hwe Asyan Li merasakan bahwa ia benar-benar jatuh cinta kepada Tio Kam Ki. Bukan sekadar melampiaskan berahi seperti selama ini ia lakukan terhadap para pemuda lain. Ia merasa kehilangan, kesepian dan dunia kehilangan keindahannya setelah hatinya menjadi sakit karena olah Kam Ki. Ia tahu benar bahwa Kam Ki adalah seorang perjaka yang masih hijau ketika pertama kali bertemu dengannya. Akan tetapi, baru tiga bulan saja mereka bermesraan, tiba-tiba ia memergoki pemuda itu bermain gila dengan dua orang pembantunya. Biarpun ia telah membunuh Akwi dan Ahwi, namun hatinya menjadi semakin sakit melihat Kam Ki Mingat meninggalkannya. Ini berarti bahwa pemuda itu tidak cinta padanya. Dan inilah yang menyakitkan. Timbul rasa bencinya terhadap pemuda itu. Ia ingin membunuhnya, akan tetapi ia pun tahu benar bahwa tidak mungkin ia dapat melakukan ini karena tingkat kepandainya kalah jauh dibandingkan kepandainan Kam Ki. Kini ia tinggal seorang diri dalam pondoknya di lereng bukit ayam emas itu. Kam Ki telah Mingat. Dua orang pembantunya telah lewas dan dikuburkan di kebon belakang pondok. Selama belasan hari perhuas Yan Li duduk melamun, makan tidak enak dan tidur tidak nyenyak. Kalau ia mengenang kehadiran Kam Ki di pondok itu, hatinya dipenuhi rasa rindu dan sekaligus dendam. Nafsunya untuk mencari pemuda-pemuda kini juga hilang bersama hilangnya Kam Ki. Pagi hari itu kembali pek hawe As Yan Li melamun. Ia duduk di atas bangku yang berada di seram di depan. Tiba-tiba ia melihat dua sosok bayangan orang berkelebat memasuki pekarangan pondok itu. Ketika ia memperhatikan, ternyata ada dua orang gadis telah berada di pekarangan dan kini berjalan menghampirinya sambil tersenyum manis. Wajah pek hawe As Yan Li yang tadinya muram, kini berubah dan bagaikan kilat sebuah gagasan memasuki pikirannya. Mereka inilah yang akan mampu membunuh Kam Ki. Dua orang gadis itu pasti akan membuat siapa saja yang melihat mereka menjadi kagum dan heran. Kagum karena mereka berdua memang cantik manis, berusia kurang lebih 19 tahun, berpakaian ringkas dan di punggung mereka tergantung sebatang pedang. Kulit mereka putih mulus, rambut yang hitam panjang itu digelung dengan model gadis kota, pakaian mereka juga rapi walaupun tidak mewah. Wajah bulat telur itu manis sekali, dengan sepasang metel bintang, hidung mancung dan mulut menggerahkan. Yang mengherankan orang adalah karena keduanya itu persis sama. Wajah manis yang sama, bentuk tubuh ramping dengan lekuk lengkung sempurna juga sama, bahkan pakaian juga serupa. Akan sulit bagi orang untuk dapat membedakan antara mereka. Dua orang gadis itu memang merupakan gadis kembar. Nama mereka adalah Ken Kim Siang dan Ken Gin Siang dan mereka berdua adalah Piao Moi, Adik Misan, Pek Hwe Asian Li. Sejak mereka berusia 9 tahun, ayah ibu mereka lewas ketika terjadi perang saudara antara Kaisar Hwiti dan Pangeran Yung Lo. Paman Kaisar itu sendiri, yang akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Yung Lo yang kemudian menjadi Kaisar, 1403-1424. Anak kembar yang yatim piatu itu lalu diajak pergi oleh Pek Hwe Asian Li yang menjadi Piao Chi, kakak misan, mereka. Pek Hwe Asian Li mendidik kedua orang adik misannya itu selama 7 tahun dan karena kedua orang gadis kembar ini memang berbakat baik sekali, maka dalam waktu 7 tahun boleh dibilang semua ilmu yang dikuasai Pek Hwe Asian Li telah ia turunkan kepada dua orang gadis kembar itu. Kemudian, karena dua orang adik misannya itu telah menjadi gadis-gadis berusia 16 tahun, Pek Hwe Asian Li merasa tidak leluasa mempermainkan pemuda. Maka, ia lalu mengirim kedua orang adik kembarnya itu ke Hoasan untuk berguru kepada Hoasan Kuibo, biang setan gunung Hoasan, yang menjadi bibir gurunya. Nah, kini tiga tahun telah lewat dan tiba-tiba dua orang gadis kembar itu muncul di pekarangan rumahnya. Dari gerakan mereka yang demikian cepat ketika berkelebat datang, Pek Hwe Asian Li menduga bahwa kini tingkat kepandayan kedua orang adik misannya itu tentu telah lebih tinggi daripada tingkatnya sendiri dan mereka berdualah yang akan mampu membalaskan sakit hatinya. Sian Li, dua orang gadis itu berseru hampir berbareng. Memang Pek Hwe Asian Li sejak dulu minta kepada kedua orang adik misannya itu agar memanggil Sian Li kepadanya. Akin dan Akin Pek Hwe Asian Li berseru gembira dan melompat dari bangkunya menyambut mereka. Ketiganya lalu berangkulan sambil tertawa gembira. Memang ada hubungan karib di antara mereka. Kedua orang gadis kembar itu merasa berhutang budi kepada Pek Hwe Asian Li. Aduh, kalian semakin cantik saja dan semakin mirip satu sama lain. Aku sendiri sampai tidak dapat membedakan mana Akin dan mana Akin. Coba kalian tersenyum lebar. Dua orang gadis itu tersenyum geli dan Pek Hwe Asian Li juga tertawa lalu merangkul seorang di antara mereka. Nah, sekarang aku tahu. Engkau yang Akin dan dia itu Akin. Betul, kan? Wah, pandanganmu tajam sekali, Sian Li. Bagaimana engkau dapat begitu cepat mengenal kami? Tanya Akin. Mudah saja. Sejak dulu ku ketahui bahwa rahasia perbedaan di antara kalian ada pada gigi. Gigi Akin agak gingsul, bertumpuk, akan tetapi justru itu menambah manis memang benar. Kalau dua orang gadis kembar itu menutup mulut mereka, bahkan Pek Hwe Asian Li sendiri yang mengenal mereka sejak kecil dan tinggal serumah dengan mereka selama tujuh tahun, tidak akan mampu melihat perbedaan antara mereka. Mereka lalu diajak masuk oleh Pek Hwe Asian Li dan mereka bertiga duduk di ruangan dalam. Dua orang gadis kembar itu memandang ke kanan kiri. Kenapa begini sepi, Sian Li tanya Akin, sebutan yang digunakan Pek Hwe Asian Li untuk mempersingkat nama Ken Kim Siang. Di mana Ahwi dan Akui, Sian Li tanya pula Akin atau Ken Gin Siang. Mendengar pertanyaan ini, tiba-tiba wajah Pek Hwe Asian Li yang tadinya gembira itu berubah menjadi muram dan alisnya berkerut, matanya mencorong mengandung kemarahan. Eh, ada apakah, Sian Li tanya Akin. Aku telah membunuh mereka dan mayat mereka kukubur di kebon belakang kebunuh mereka. Akan tetapi, kenapakah, tanya Akin, terkejut mendengar bahwa Pek Hwe Asian Li membunuh dua orang pelayan yang juga dapat dibilang murid kakak misalnya itu. Pek Hwe Asian Li menghela napas panjang beberapa kali lalu memandang wajah kedua orang gadis kembar itu. Ia melihat betapa mereka itu ingin tahu sekali. Kalau diingat membuat hatiku terasa seperti ditusuk-tusuk. Akin dan Akin, aku merasa sakit hati sekali. Aku dihianati, dibikin malu dan dihina orang tanpa aku dapat menghajarnya karena aku, aku kalah olehnya. Ah, kalau saja kalian mau menolongku, mencari dan membunuh Jahanam itu. Hanya kalian berdualah yang menjadi tumpuan harapanku untuk membalas dendam ini, Sian Li, apakah yang terjadi? Ceritakan kepada kami, kata Akin. Percayalah, kami berdua pasti akan membelamu. Beberapa bulan yang lalu, Pek Hwe Asian Li mulai bercerita. Aku bertemu dengan seorang laki-laki dan aku jatuh cinta padanya. Dia pandai merayuku dan berjanji akan menikah denganku. Karena terbujuk oleh rayuannya dan karena aku memang kagum dan cinta padanya, aku percaya. Dia bahkan tinggal di rumah ini selama tiga bulan. Kami telah menjadi suami istri, hanya tinggal menanti saat yang baik untuk merayakan pernikahan kami. Akan tetapi tiba-tiba, belasan hari yang lalu aku memergoki calon suamiku itu berjina dengan Ahwi dan Akwawi. Melihat pengkhianatan itu, aku menjadi marah, malu dan merasa terhina, maka aku membunuh Ahwi dan Akwawi. Akan tetapi ketika aku menyerang laki-laki itu, aku kalah olehnya. Aku bahkan diejek dan dihinanya, dimaki-maki karena aku membunuh Ahwi dan Akwawi, ah, dia menghinaku dan dendam di hatiku ini baru akan hapus kalau dia dapat terbunuh. Maka, kedatangan kalian berdua inilah yang menimbulkan harapan dalam hatiku. Akim dan Agin, kalian carilah laki-laki itu dan bunuhlah dia. Aku akan berterima kasih sekali kepada kalian kalau kalian mau dan dapat membunuhnya Akim dan Agin saling pandang. Tentu saja mereka ikut bersedih dan marah mendengar cerita Pek Khawe Asianli. Biarpun mereka merasa segan mencampuri urusan cinta gagal karena tindakan serong ini, namun mereka berdua merasa berhutang budi amat besar kepada Pek Khawe Asianli sehingga rasanya keterlaluan kalau mereka tidak mau membantu Pek Khawe Asianli membalaskan sakit hatinya. Siapa nama laki-laki itu dan di mana dia tinggal, Sianli namanya Tio Kamki dan dia adalah murid Leng Hang Hoat Super Tapa dari Himalaya yang amat terkenal itu. Usianya sekitar 23 tahun, tubuhnya sedang dan wajahnya tampan, pakaiannya mewah dan sikapnya ramah, dan di mana kami dapat menemukan dia Pek Khawe Asianli menarik napas panjang. Itulah yang membuat aku bingung dan sedih. Dia menurut ceritanya kepadaku, dia yatim piatu dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Akan tetapi aku percaya bahwa setelah 3 tahun memperdalam ilmu silat kalian pada bibi guru Hoa San Kui Bo, tentu kalian berdua telah menguasai ilmu-ilmu yang tinggi dan dengan kepandayanmu itu kalian dapat mencari Kamki sampai ketemu dan membunuhnya untuk membalaskan dendamku. Maukah kalian melakukan hal itu? Dua orang gadis kembar itu saling pandang lalu mengangguk. Akim dan Agin tinggal selama sepekan di rumah Pek Khawe Asianli, kemudian mereka meninggalkan rumah dan mulai melakukan perjalanan mencari pemuda bernama Tio Kamki itu. Mereka memang sudah mendapat izin dari Hoa San Kui Bo untuk turun gunung dan merantau. Berbeda dengan watak Pek Khawe Asianli yang menjadi hamba nafsunya sendiri, sepasang gadis kembar ini memiliki watak yang baik karena hatinya memang-memang bersih. Biarpun sejak usia 9 tahun mereka dididik Pek Khawe As selama 7 tahun kemudian selama 3 tahun mereka dididik Hoa San Kui Bo yang merupakan seorang datuk sesat, namun kesesatan dua orang guru mereka itu tidak menurun kepada mereka. Mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat dan mereka selalu berusaha untuk berbuat baik dan pantang melakukan kejahatan. Pek Khawe Asianli yang memiliki harta benda itu membelikan dua ekor kuda untuk mereka berdua dan memberi bekal lemas dan perak yang cukup banyak untuk diaya mereka di perjalanan. Maka berangkatlah Ken Kim Siang dan Ken Gin Siang meninggalkan Kim Kesan, Bukit Ayam Emas, tempat tinggal Pek Khawe Asianli itu. Pagi hari itu udara cerah sekali. Agaknya hujan semalam suntuk telah menghabiskan semua awan mendung sehingga kini yang tertinggal di langit hanya awan-awan tipis yang tidak mampu menghalangi matahari memancarkan sinarnya yang gemilang. Sinar matahari pagi hari itu seolah mendatangkan kehidupan baru setelah semalam terjadi hujanan badai yang dasyat. Malam gelap pekat, pekat yang menyeramkan, dengan air hujan beras, kilat menyambar-nyambar, angin mengamuk. Akan tetapi pagi ini mengubah segala keburukan semalam, diganti dengan keindahan dan kenyamanan, penuh harapan. Sinar matahari menghidupkan segala sesuatu. Burung-burung yang semalam merasa dunia ini seolah kiamat, membuat mereka ketakutan karena pohon di mana mereka tinggal di guncang hujan badai, kini berceloteh gembira, sudah lupa lagi akan keburukan semalam, beterbangan berkelompok-kelompok menuju ke tempat tertentu di mana mereka tahu terdapat makanan untuk hari ini. Tiga orang penunggang kuda agaknya juga menikmati keindahan pagi itu. Mereka menjalankan kuda dengan santai di kaki Siong San, Bukit Siong, sebelah utara. Ketiganya masih muda-muda, seorang gadis dan dua orang pemuda. Setelah tiba di jalan yang menuju ke lereng bukit itu, mereka menahan kuda dan memandang ke atas dengan mat mencari-cari. Akan tetapi yang tampak dari situ hanyalah petohonan bergerombol, hutan-hutan lebat. Liko, apakah ini benar Bukit Siong yang dimaksudkan tanya Ui Kong, pemuda tampan tinggi tegap itu? Ong Siong Li, pemuda tampan bertubuh agak pendek itu mengangguk-angguk. Tidak salah lagi, Kong T. Aku pernah beberapa kali lewat dekat Siong San ini, akan tetapi belum pernah mendaki ke atas, ku yakin Liko benar. Tempat ini memang amat baik untuk dijadikan sarang perkumpulan macam pekelian kau. Bukit ini penuh hutan lebat dan di sekitar sini tidak terdapat dusun. Daerah yang sepi begini tentu saja tepat untuk dijadikan tempat persembunyian perkumpulan sesat itu, kata Lim B. E. H. W. A. Siong Li mengerutkan alisnya, sinar matanya meragu ketika dia memandang ke atas. Hem, tempat ini berbahaya. Selain penuh hutan lebat, juga perlu dipikirkan segala kemungkinan yang dapat menyulitkan kita. Aku mendengar bahwa perkumpulan pekelian kau selain memiliki pimpinan yang liai, juga mempunyai banyak anggauta. Mungkin saja mereka mempunyai puluhan bahkan ratusan orang anggauta. Kalau kita bertiga mendatangi sarang mereka, mungkinkah kita dapat melawan pengeroyokan mereka? Pekkelian kau adalah perkumpulan penjahat dan pemberontak yang selalu dimusuhi pemerintah. Apakah tidak lebih baik kalau kita mencari bala bantuan, melaporkannya kepada komandan pasukan keamanan pemerintah di kota terdekat? Pasukan dapat menghadapi anak buah mereka dan kita mencari pembunuh Paman Ui Chun Li, membasmi dia dan para pimpinan pekelian kau. Aku tidak takut akan pengeroyokan mereka, Liko W. E. H. W. A. berkata penasaran. Kita harus membalas kematian Paman Ui dan dapat merampas kembali patung Kuan Impo Usep. Aku juga tidak takut. Untuk membalas dendam kematian ayahku, aku siap berkorban nyawa kata Ui Kong. Siong Li menghela nafas panjang dan berkata kepada mereka. H. W. A. Moe dan Kong Teh, aku juga tidak takut. Akan tetapi menghadapi musuh yang keadaannya lebih kuat dari kita karena jumlah mereka banyak, tidak cukup bermodal keberanian belaka. Kita berani, namun harus memakai perhitungan agar tidak merugikan kita sendiri, apa sih yang perlu dikhawatirkan, Liko? Kepandayan Tosup Pek Lian Kau bermuka putih itu tidak seberapa, kita pasti akan mampu membasmi dia dan anak buahnya bantah B. E. H. W. A. Benar, Liko. Kita bertiga cukup kuat untuk membasmi gerombolan jahat itu kata pula Ui Kong yang selain mendukung B. E. H. W. A. juga ingin menonjolkan keberaniannya untuk menarik hati B. E. H. W. A. Akhirnya Siong Li mengalah. Tentu saja dia tidak mau berbantahan dengan dua orang itu. Baiklah kalau begitu, mari kita mendaki bukit ini. Akan tetapi ku harap kalian waspada dan berhati-hati, mereka bertiga lalu menjalankan kuda melakukan pendakian bukit Siong dengan hati-hati dan kini ketiganya tidak bercakap-cakap lagi. Mereka telah tiba di wilayah sarang Pek Lian Kau. Tiga orang ini tidak tahu bahwa sejak tadi kedatangan mereka telah diketahui lawan. Bukit itu memang terjaga dengan ketat dan ketika mereka bertiga berhenti tadi, mereka telah terlihat oleh seorang Anggauta Pek Lian Kau dan begitu mereka bertiga mengambil jalan pendakian, jalan yang dibuat oleh Pek Lian Kau, Anggauta itu segera berlari dan melaporkan kepada pimpinannya. Mendengar laporan ini, Kamki mengajak Ang Bin Moko dan Pek Bin Moko untuk melihat. Dari tempat ketinggian mereka mengamati ke bawah dan tak lama kemudian mereka dapat melihat tiga orang penunggang kuda yang sedang mendaki itu. Mereka sudah tidak begitu jauh lagi. Pandang macu Kamki yang tajam dapat melihat betapa seorang di antara tiga orang penunggang kuda itu adalah seorang gadis yang amat cantik. Itukah mereka? Pek Bin Moko tanyanya. Pek Bin Moko memandang penuh perhatian dan dia segera mengenal tiga orang muda yang dulu bertempur dengan rombongannya dan telah membunuh Hak Bin Moko dan tiga orang pembantu mereka. Tidak salah lagi, mereka bertiga itulah yang dulu menentang kami perintahkan murid-murid agar siap mengepung setelah mereka tiba di sini. Jangan ganggu mereka dalam perjalanan mereka ke sini karena aku ingin menangkap gadis itu dalam keadaan hidup dan tidak terluka. Kita bunuh dua orang pemuda itu setelah mereka bertiga tiba di sini, kata Kamki. Pek Bin Moko lalu cepat menyampaikan perintah itu kepada para pembantunya, kemudian dia kembali ke dalam pondok untuk menanti datangnya tiga orang musuh itu bersama Ang Bin Moko dan Kamki. W.E.H.W.A., Siong Li, dan Ui Kong merasa heran juga melihat bahwa mereka dapat mendaki ke atas tanpa ada rintangan sedikitpun. Mereka tahu bahwa jalan yang dapat dilalui kuda itu tentu buatan orang-orang pek lian kau. Akan tetapi mengapa perjalanan menuju ke lereng itu sama sekali tidak dapat rintangan dan keadaan di situ sunyi saja? Biar pun tampaknya perjalanan menuju ke atas itu aman saja dan agaknya tidak ada halangan apa-apa, tiga orang muda itu tetap waspada dan berhati-hati, khawatir kalau pihak musuh memasang perangkap. Akhirnya mereka melihat perkampungan pek lian kau di atas tanah landai yang luas dekat puncak. Akan tetapi juga sekitar 20 lebih pondok yang berada di perkampungan itu tampak sepi. Tidak tampak ada seorang pun. Ong Xiong Li memberi isyarat kepada dua orang temannya, lalu dia melompat turun dari atas kuda dan menambatkan kudanya pada sebatang pohon yang tumbuh di luar perkampungan. Ui Kong dan Bu E. HWA mengikutinya. Kemudian mereka bertiga dengan hati-hati memasuki perkampungan. Melihat sebuah pondok terbesar di tengah perkampungan, mereka menghampiri. Baru saja mereka memasuki pekarangan yang luas dari rumah besar itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dan puluhan orang anggota pek lian kau memasuki perkampungan itu. Kiranya mereka semua bersembunyi di luar perkampungan dan setelah tiga orang itu memasuki perkampungan bagaikan tiga ekor ikan memasuki jaring, mereka semua serem tak memasuki perkampungan dan mengepung tiga orang muda yang berada di pekarangan rumah besar itu. Melihat puluhan orang berbondong-bondong memasuki perkampungan dan kini mengepung mereka dalam lingkaran yang lebar, tiga orang muda itu sudah mencabut pedang masing-masing dan siap menghadapi pengeroyokan. Akan tetapi ternyata puluhan orang anggota pek lian kau itu tidak ada yang bergerak menyerang. Siong Li segera berseru ke arah mereka. Suaranya lantang dan bergemal karena dia mengerahkan tenaga saktinya. Kami bertiga datang untuk berurusan dengan pebin moko seorang. Suruh dia keluar menemui kami karena kami tidak ingin membunuh orang-orang lain yang tidak bersalah kepada kami. Hahaha! Bocah-bocah sombong, kalian seperti tiga ekor anjing kecil menggonggong dan menantang dalam gua singa terdengar suara tawa dan muncullah kamki, ang bin moko dan pebin moko dari dalam rumah itu. Yang tertawa tadi adalah pebin moko dan dia melanjutkan. Mau apakah kalian bertiga datang ke sini wajah ui kong sudah menjadi merah saking marahnya melihat pebin moko. Inilah orang yang telah membunuh ayahnya, maka dia lalu membentak marah. Tosu Jahanam, engkau telah membunuh ayahku. Aku akan membunuhmu untuk membalaskan sakit hati ini dan engkau harus mengembalikan patung Dewi Kuan Im milik Kuih Ban Hoksiling Bui E.H.W.A. juga membentak marah. Sejak tadi kamki memandang Bui E.H.W.A. dengan sinar macu berkilat, dia tersenyum dan diam-diam hatinya girang bukan main. Gadis yang dari jauh tampak jelita itu setelah kini berdiri di depannya ternyata cantik luar biasa. Belum pernah dia mendapatkan seorang gadis cantik dan segagah ini. Ang bin moko yang kedudukannya lebih tinggi daripada pebin moko, berkata dengan nada sombong. Heh, siapakah kalian tiga orang muda ini? Perkenalkan namamu agar jangan sampai kalian mati tanpa nama kini. Song Li kembali mewakili dua orang temannya. Dengarlah, para pimpinan cabang pek lian kau. Nona ini adalah Ang Hang Chu, Sitawan Merah, Lim Bui E.H.W.A. Pemuda ini adalah Ui Kong, putera mendiang Ui Wang Wei yang dibunuh oleh pek bin moko, dan aku sendiri bernama Ong Siong Limurid Tai Sanpei. Kami bertiga tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan pek lian kau, akan tetapi ketika kami bertiga melihat orang-orang pek lian kau membunuhi Hwesyo dan merampok patung Dewi Kuan Im dari Kuil Ban Hok Si, tentu saja kami menentang. Ui Wang Wei yang tidak berdosa telah dibunuh pula. Maka kami datang untuk minta kembali patung Kuil Ban Hok Si dan pertanggungan jawab. Pek bin moko yang telah membunuh hartawan Ui Chun Li yang terkenal sebagai seorang dermawan di kota Kilok Kini Kam Kimaju dan sambil memandang wajah Bui E.H.W.A. dan tersenyum, dia berkata. Kami sungguh kagum melihat kalian bertiga begini tabah dan berani, bagaimana pendapatmu kalau kita berbaik-baik saja, melihat betapa kalian telah deketung 50 orang lebih anggauta kami Bui E.H.W.A. mengerutkan alisnya dan sambil melintangkan pedangnya di depan dada dan menudingkan dua jari tangan kirinya ke arah muka Kam Ki, ia berkata dengan ketus. Siapa takut kepada kalian berikut anak buah kalian? Kalau kalian demikian curang dan pengecut untuk mengeroyok kami dengan banyak anak buah, biar ditambah 100 orang lagi kami tidak akan merasa gentar Hihihi Kam Ki terkekeh dan wajahnya berseri. Engkau hebat, nonalim Bui E.H.W.A. Sikapmu yang berani memang pantas dengan julukan musitawan merah yang siap menyerang dan menyengat. Akan tetapi ku rasa julukanmu lebih pantas diubah menjadi si kupu-kupu merah karena engkau begini indah, cantik jelita bagaikan seekor kupu-kupu merah. Ketahuilah, aku Tio Kam Ki yang menjadi ketua cabang Pek Lian kau di sini. Ang Bin Moko dan Pek Bin Moko ini adalah wakil-wakilku. Kalian kematian Ui Chun Lee, akan tetapi pihak kami kematian Hek Bin Moko dan tiga orang anak buah kami. Sebetulnya kami yang lebih menderita rugi dan sepatutnya kami yang mendendam sakit hati kepada kalian. Akan tetapi sudahlah, bagaimana pendapatmu kalau kita baik-baikan saja, nona Bui E.H.W.A. mengerutkan alisnya dan menatap wajah Kam Ki yang tampan itu dengan sinar mata penuh selidik. Apalah yang kau maksudkan? Tanyanya Ketus. Begini, nona. Pihak kalian kematian seorang dan pihak kami kematian empat orang. Biarlah kami mengalah dan tidak ada dendam lagi di antara kami. Adapun mengenai patung Dewi Kuan Im dari Kuil Ban Hoksi itu, kami akan berbaik hati mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi sebaliknya kalian harus membalasnya dengan kebaikan pula, kebaikan apa tanya Bui E.H.W.A., masih ketus karena ia merasa ragu apakah Wikong dapat menerima usul perdamaian itu karena ia tahu bahwa pemuda itu amat sakit hati terhadap Pek Bin Moko yang telah membunuh ayahnya. Begini, kita berdamai saja, melupakan permusuhan kami mengembalikan patung, akan tetapi kalian tinggal di sini, engkau menjadi istriku, nona dan kedua orang ini menjadi pembantu-pembantuku. Bagaimana pendapatmu wajah Bui E.H.W.A. menjadi merah, matanya mencorong dan ia menerjang dan menyerang Kam Ki sambil membentak. Jahanam busuk, siapa sudi menjadi istrimu? Makan pedang ini serangan Bui E.H.W.A. itu dasyat sekali karena ia telah mengerahkan seluruh tenaga dan gerakannya cepat bukan main, pedangnya berkelebat meluncur ke arah leher Kam Ki bagaikan seekor tawan terbang menyerang. Akan tetapi, walaupun Kam Ki terkejut melihat dasyatnya serangan itu dan merasa kagum, namun dia yang telah memiliki ilmu kepandayan tinggi dapat mengelak dengan loncatan ke belakang dan berkata kepada Ang Bin Moko dan Pek Bin Moko. Kalian bunuh dua orang pemuda itu dua orang pimpinan Pek Lian Kau itu mencabut pedang mereka yang tergantung di punggu. Akan tetapi sebelum mereka bergerak menyerang, Wikong dan Xiong Li sudah lebih dulu menyerang mereka. Wikong yang mendendam kepada Pek Bin Moko, sudah menyerang tokoh Pek Lian Kau bermuka putih itu. Adapun Xiong Li yang melihat betapa Bue Hwa sudah menyerang pemuda tampan yang mengaku sebagai ketua cabang Pek Lian Kau itu dan Wikong sudah menyerang Pek Bin Moko, lalu bergerak cepat menyerang Ang Bin Moko dengan pedangnya. Terjadilah pertandingan tiga lawan tiga. Kalau Xiong Li dan Wikong dilawan oleh dua orang Moko itu dengan pedang pula sehingga mereka bertanding ilmu pedang, Bue Hwa yang menggunakan pedang dilawan oleh Kam Ki hanya dengan tangan kosong. Ketika para Anggauta Pek Lian Kau tampak mempersempit lingkaran dan agaknya hendak membantu para pimpinan mereka, Kam Ki membentak. Kalian mundur, tidak boleh mengeroyok para Anggauta Pek Lian Kau mundur. Tentu saja seruan ini disengaja oleh Kam Ki yang melihat bahwa dia pasti akan mampu menundukkan gadis itu dan juga dua orang pembantunya tampak seimbang dengan lawan masing-masing. Pula, dia ingin kelihatan gagah dan tidak curang dalam pandangan Bue Hwa, gadis cantik jelita yang menjatuhkan hatinya itu. Bue Hwa mengamuk dan menggunakan semua kepandainya untuk merobohkan lawannya. Setiap serangannya merupakan serangan maut yang berbahaya. Tubuhnya lenyap dan yang tampak hanya bayangan merah berkelebatan di bungkus sinar pedang Sin Hang Kiam. Terdengar suara berdengung-dengung seperti ada ratusan ekor tawon mengamuk. Akan tetapi, tingkat kepandainan Kam Ki jauh di atas tingkatnya sehingga mudah saja bagi Kam Ki untuk menghindarkan diri dari semua serangan dengan kerum mengelap atau bahkan menangkis dengan tangannya. Tangan telanjang itu berani menangkis pedang Sin Hang Kiam, hal ini membuat Bue Hwa terkejut bukan main. Beberapa kali tangan kirinya menyambitkan Sin Hang Kiam, jarum tawon merah, kepada lawannya yang amat tangguh itu. Namun jarum-jarum itu runtuh semua disambar kebutan tangan Kam Ki. Dan mulailah Kam Ki mempermainkan Bue Hwa. Setiap ada kesempatan, tangannya dengan nakal meraba, mengelus atau mencubit dada, punggung, dan pinggul dadis itu. Bue Hwa menjadi marah bukan main, akan tetapi ia tidak berdaya karena memang tingkatnya kalah jauh. Siong Li bertanding seimbang dengan Ang Bin Moko. Dia membagi perhatiannya terhadap Bue Hwa dan alangkah marah dan khawatirnya melihat betapa gadis itu menjadi permainan Kam Ki yang ternyata amat lihai itu. Melihat gadis itu ditowel, dicubit dan dibelai, Siong Li tak dapat menahan kemarahan hatinya. Ketika dia memutar pedang mendesak Ang Bin Moko sehingga lawannya terpaksa mundur, cepat sekali Ong Siong Li melompat ke kiri dan menyerang Kam Ki untuk membantu Bue Hwa yang jelas terdesak hebat oleh pemuda ketua Pek Lian Kau yang amat lihai itu. Singgok sambil melompat Siong Li membabatkan pedangnya ke arah leher Kam Ki. Akan tetapi dengan mudah Kam Ki menghindarkan diri dengan merendahkan tubuhnya sehingga sabetan pedang itu hanya lewat di atas kepalanya. Ang Bin Moko mengejar dan menyerang dari belakang. Siong Li membalikan pedang menangkis. Teranggut bunga api berpijar, akan tetapi pada saat Siong Li menangkis pedang itu, Kam Ki melakukan pukulan jarak jauh dengan telapak tangan mengeluarkan uap hitam. Wuuut, desawap pukulan yang amat dasyat melanda dada Siong Li. Pemuda ini terlempar dan muntah darah. Dia telah terkena pukulan bantuk ciang, tangan selaksa racun, yang amat dasyat. Biarpun Siong Li merasakan isi dada dan perutnya seperti dibakar, dia menguatkan diri dan mencoba bangkit. Liko Bwe Hwa berseru ketika melihat Siong Li terpukul roboh sedemikian hebatnya. Akan tetapi karena perhatiannya tertuju kepada Siong Li, ia menjadi lengah dan dengan mudah sekali menggerakkan tangannya, Kam Ki telah menotok jalan darah di pundak Bwe Hwa dan gadis itu pun terkulai lemas. Kam Ki tertawa lalu menyambar tubuh Bwe Hwa, memondongnya dan membawa pula pedang Bwe Hwa lalu masuk ke dalam rumah besar. Siong Li melihat bahwa Ui Kong telah berhasil merobohkan Perbin Moko. Tadinya mereka bertanding ramai sekali, tampaknya seimbang, Akan tetapi sesungguhnya tingkat kepandayan Ui Kong masih menang sedikit sehingga ketika dia mengeluarkan jurus-jurus simpanannya dan mengerahkan seluruh tenaganya, Pek Bin Moko terdesak hebat. Pada saat Siong Li terlanda pukulan maut dari Kam Ki, Ui Kong berhasil merobek perut Pek Bin Moko dengan ujung pedangnya. Tokoh Pek Lian Kau bermuka putih itu roboh mandi darah. Perutnya robek dan dia tidak mungkin dapat tertolong. Ui Kong melihat Siong Li terhuyung mendekatinya. Jelas bahwa pendekar berjuluk Naga Tanduk satu ini terluka dalam. Dia tidak melihat lagi Bwe Hwa yang tadi bertanding melawan pemuda yang mengaku sebagai ketua Pek Lian Kau. Hati Ui Kong gelisah sekali. Kong T, cepat. Cepat lari dan cari bala bantuan Siong Li berseru. Ui Kong meragu. Akan tetapi. Hwa Amoy Engkau tidak dapat menolongnya tanpa bala bantuan. Cepat lari, mungkin Engkau dapat menolongnya. Cepat Siong Li menarik tangan Ui Kong dan dia sendiri membuka jalan darah, menerjang para Anggauta Pek Lian Kau yang menghalangi jalan. Ui Kong dapat melihat kebenaran ucapan Siong Li, maka dia pun memutar pedangnya sehingga amukan mereka berdua membuat para Anggauta berpelantingan roboh dan terbukalah jalan untuk melarikan diri. Cepat lari, Kong T. Cepat cari bala bantuan Siong Li berseru dan merobohkan lagi dua orang Anggauta Pek Lian Kau yang mencoba menghalangi mereka. Tati Engkau Ui Kong bingung. Aku akan menghalangi mereka yang hendak mengejarmu. Cepatlah kata Siong Li yang sudah menyambut Ang Bin Moko yang mengejar. Ui Kong lalu berlari keluar dari perkampungan itu, menemukan kuda mereka bertiga, melepaskan ikatan dan melompat ke atas punggung kuda lalu membalapkan kuda itu menuruni lareng bukit Siong. Hatinya seperti ditusuk-tusuk kalau dia teringat akan B.E.H.W.A. dan Siong Li. Dia memang telah dapat membalaskan kematian ayahnya, telah berhasil membunuh Pek Bin Moko. Akan tetapi B.E.H.W.A. agaknya tertawan dan Siong Li terancam maut karena tadi dia melihat bahwa kawannya itu telah menderita luka dalam yang agaknya parah.